Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema berapa kita hari ini anak-anak? Apa tema kita? Tema 1 yaitu Dan kita sudah memasuki pembelajaran 2 Sehubungan dengan tema kita yaitu keragaman Apa sih yang beragam di negara kita? Yang berbeda yang ada di dalam negara kita? Bahasa, adat, rima adat, senjata, baju adat, bahasa Warna kulit, lagu daerah Nah, hari ini sehubungan dengan itu Dengan perbedaan itu kita harusnya apa anak-anak? Bersah? Bersah itu bagaimana caranya? Menghormati atau melestarikan dan mempelajari perbedaan itu Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang lagu daerah Lagu daerah pada tiap tempat berbeda apa sama anak-anak? Berbeda Mempelajarinya Misalnya kita dari daerah Jawa Timur Punya laku re-ayu re Terus ada dari daerah yang lain Anak kambing saya Kita mau pelajari atau cuek? Mempelajari Karena mau pelajari itu wujud cinta kita terhadap negara kita Yaitu negara Indonesia Indonesia Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih kok kita harus belajar lagu daerah? Ragi kan di sini Lagu daerah itu karena lagu daerah itu berkaitan dengan budaya Ciri-ciri lagu daerah itu menggambarkan Satu, kehidupan sehari-hari masyarakat suatu daerah Jelas lagu daerah itu ada asal usul Usulnya Ada cerita sebelumnya Atau cerita dari nenek moyang kita Jadi, lagu daerah itu juga merupakan warisan Kalau warisan berarti kita harus apa? Lesta Lesta Dengan cara apa? Pelajari Pelajar apa? Menyanyi Yang menyanyikannya supaya tidak pun Selanjutnya Ciri-cirinya lagi Berisi ajaran moral Biasanya di situ itu berisi hal-hal yang harus kita Tiru Atau kita col Atau kita telada Teladani Kemudian yang ketiga Bisa juga merupakan ungkapan perasaan cinta Cinta itu terhadap siapa? Bisa terhadap negara Bisa terhadap orang tua Terhadap kakek nenek Terhadap saudara Dan lain Lain Ungkapan perasaan cinta itu Bisa lu Luas Kemudian yang keempat Sebagai sarana ritual Biasanya bisa dinyanyikan ketika ada ritual-ritual Atau Apa sih? Adat istiadat ya Di tempat tersebut Biasanya itu menunjukkan Atau digunakan lagu tersebut Lagu tersebut digunakan untuk Untuk apa? Untuk acara ritual Hari ini kita akan fokus belajar lagu Apuse Bisa ya anak-anak kita nyanyi sama-sama? Ya Ada yang tau gak lagu Apuse dari mana? Tau Iya Dari daerah Pak Tua Tulu kita pernah nyanyi ya lagu Apa yang dari Aceh? Cepat Cepat Kita sudah mempelajarinya Cepat Itu bertempo apa anak-anak? Cepat 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 Hari ini kita akan belajar lagu Apuse Dari mana tadi? Dari Pak Dari daerah Stah Kuah Kita hari ini akan belajar Mulai setarikannya Bagaimana caranya? Belajar menyanyikan Menyanyikannya Coba nyanyi sama-sama Satu, dua, tiga Yuf len so Panin ema Kakipase Dua kali Aku se Kokon dao Ya rabe So reng do reni Yuf len so Panin ema Kaki pasir Arafabe Aswarakwar Dua kali Arafabe Aswarakwar Tunggu tangan ke kalian yang senang Tahu gak lagu Apuse itu artinya apa? Lagu Apuse itu menceritakan Tentang kisah seorang anak Dengan kakek dan Neneknya Ternyata Apuse kokon dao itu artinya Kakek nenekku mau Dia itu Mau mana? Mau pergi ke negeri seberang Yaitu teluk Bereri Dia itu Meminta izin terhadap siapa? Kakek dan nenek Neneknya Kemudian Mengegang satu tangan Dan melandaikan tangan Berarti apa dia? Apa artinya itu? Selamat Iya Meminta izin Atau Apa namanya? Mengegang tangan Minta izin untuk Per Per Gijau Kemana? Teluk Koreri Kemudian Kasian aku Selamat jalan Cucuku Ini pesan dari siapa? Neneknya Kakek dan neneknya Kasian aku Selamat jalan Cucuku Intinya di lihat disitu Kakek dan neneknya Merasa apa? Sedih Sedih Karena cucunya Pergi jauh Jauh Coba dari arti tersebut Apa yang bisa kalian ambil? Mencerminkan apa? Menggambarkan apa? Dari empat yang sudah saya sebutkan Ungkapan Perasaan Perasaan Cinta Cinta Dari siapa terhadap siapa? Kakek Nenek Terhadap Cucu Bahkan sebalik Sebaliknya Cucunya juga menyayangi Kakek, nenek Nenek Cerita dari lagu tersebut Berasal dari mana? Kakiwa Nah, kalian sudah kan mempelajarinya Berarti ternyata lagu aku Se itu tidak hanya sebuah lagu Tapi ada cerita Ceritanya Ceritanya yaitu Kakek, nenek Dengan cucunya Yang akan ditinggal Pergi jauh Merantau kemana? Teluk Tereri Jadi bisa ya kita pelajari ya? Nah, intinya kita belajar disini Selain belajar mencintai Apa yang dimiliki oleh Indonesia Kita juga mengerti apa isi Di dalam Di dalamnya Ada pertanyaan? Tidak ada Nah, setelah kita belajar Sudah bernyanyi Coba apa sih pelajaran Yang bisa kita dapat? Sebagai penerus bangsa Kita harus dapat melestarikannya Nah, melestarikannya Dalam wujud apa, anak-anak? Mempelajarinya Mempelajarinya Dengan cara apa, anak-anak? Menyanyikan Selain menyanyikan apa lagi? Menyanyikan Selain menyanyikan apa? Menemukan Asal Usul Lagu Atau Ceritanya Iya kan? Tadi asal-usulnya Asal-usulnya dari mana? Papua Iya Asal-usulnya dari mana? Papua Kemudian kita sudah Mempelajarin Ceritanya Jadi intinya Kita semua Sebagai penerus bangsa itu Harus tetap Melestarikannya Dengan cara Mempelajarinya Bagaimana caranya? Menyanyikan Dan Menemukan asal-usul lagu Dan Ceritanya Yang kedua Jangan sampai Tuna Tertelan Waktu Atau Globalisasi Selama ini Yang kalian Pernah Mendengarkan Lagu Dari Telefasia Berbagian Macam Lagu Bahkan Hampir Jarang Sekali Ada lagu Daerah Yang Ditampilkan Dan Bahkan Pula Banyak Lagu-lagu Dari luar Yang masuk Tidak Ke Indonesia Dan Kita bisa Mencintainya Kita juga Boleh Mencintainya Asal yang Positive Jadi Globalisasi Itu Bisa Bisa Melajari Apa Laku Dari negara Asing Karena Apa Kita suka Lagunya Boleh 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 Tapi Kita Tidak Boleh Lupa Kita Punya Lagu Daerah Yang Juga Harus Diles Tarikan Jadi Disini Kita Mencintai Lagu Dari negara Lain Tapi Juga Bisa Apa Lagu Dari Negara Lain Tapi Kita Harus Mencintai Lagu Kita Sendiri Jadi Harus Inggris Misalnya Kamu Suka Lagu Yang Berbahasa Inggris Kita Target Kalau Saya Bisa Belajar Berarti Saya Harus Belajar Satu Lagu Daerah Dari Daerahku Jadi Nanti Imbang Antara Mencintai Negara Kita Dan Mempelajari Negara Lain Bisa Ya Oke Selanjutnya Yang Ketiga Pilih Dan Pilah Budaya Positif Jadi Lagu Disitu Kalau Mengandung Unsur Yang Positif Boleh Kita Tiri Boleh Kita Pelajari Tapi Kalau Berunsur Negatif Sebaiknya Kita Hindari Yang Itu Modern Tapi Mempertahankan Budaya Sendiri Sama Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebenarnya Boleh Mencintai Lagu Dan Negara Asing Tapi Jangan Lupa Mempelajari Bahkan Melestarikannya Melestarikannya Bagaimana Tidak Kita Tidak Hanya Kita Yang Belajar Tapi Juga Adik Kita Diajari Saudara Kita Atau Belajar Menyanyi Bersama Supaya Tidak Apa Tidak Lupa Kalau Sudah Lupa Mesti Punah Kalau Sudah Punah Kita Bisa Tidak Memiliki Lagu Ter Sob Jadi Bisa Kita Belajari Harus Mencintai Lagu Kita Sendiri Meskipun Kita Mencintai Lagu Dari Negara Lain Saya Cukupkan Sampai Sampai Bertemu Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh